Intro Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini ya Sobat dan nyalakan tombol loncengnya Halo Sobat Bull Eyes Sobat Daniel Roy Falk merupakan helikopter serang buatan negara Afrika Selatan Dalam bahasa Inggris, Roy Falk berarti Red Falcon atau Elang Merah Pengembangan helikopter ini dipulai pada tahun 1984 Dimana terkait erat dengan helikopter angkut Atlas Oryx Awal pengembangan, Afrika Selatan memiliki anggaran yang relatif cukup besar Sehingga negaranya berambisi membuat Roy Falk yang berpotensi sebagai salah satu helikopter serang terbaik di dunia Helikopter serang itu juga sangat diharapkan untuk mampu melipat gandakan kekuatan militernya seandainya terjadi konflik Dari ambisi besar itu lahirlah Atlas X-H1 Alpha yang merupakan prototipe pertama dalam program ini Hasil uji terbang X-H1 dipandang cukup baik Sehingga pihak pengembangnya merasa jika konsepnya layak dilanjutkan Kemudian lahirlah prototipe kedua X-H1 yang mana akhirnya membuka pintu pengembangan Roy Falk lebih lanjut Sayangnya pada tahun 1990-an program tersebut mengalami kemunduran yang cukup besar Ambisi besar untuk menghasilkan helikopter serang canggih ternyata membuat program menjadi berlarut-larut Belum lagi masalah dana yang semakin terbatas meskipun peningkatannya dianggap tidak pernah melebihi anggaran yang dialokasikan Akhirnya akuisisi militer Afrika Selatan atas Roy Falk dipangkas yang rencananya 36 unit menjadi 12 unit saja Pejabat Angkatan Udara Afrika Selatan sempat menganggap Roy Falk merupakan ancaman langsung bagi program pesawat tempurnya Sehingga memintanya untuk menutup program tersebut Sementara di sisi lain Angkatan Darat Afrika Selatan mendukung program Roy Falk lantaran akan mengurangi kebutuhannya akan tanknya dalam jumlah besar Akhirnya Roy Falk berhasil diproduksi dan di tahun 1998 baru diserahkan kepada Angkatan Udara Afrika Selatan Namun pengembangan yang lama ternyata membuat helikopter itu memiliki masalah teknologi yang mulai dianggap usang Helikopter dengan teknologi 1980-an relatif ketinggalan zaman saat diperkenalkan ke publik di tahun 1990-an Yang kemudian merugikan potensi ekspornya Belum lagi faktor politik dari Amerika Serikat yang mulai membujuk para pelanggan untuk lebih memilih helikopter Boeing AH-64 Apache Berbagai peluang ekspor potensial sempat muncul seperti dari Malaysia, Inggris, dan Turki Namun tidak ada satupun penjualan keluar yang datang pada tahun 2013 Meski demikian pengalaman dalam merancang Roy Falk telah membantu negaranya untuk berpartisipasi dalam program kedirgantaraan lainnya Seperti pesawat SAE B-JAS 39 Gripen, BI System Hawk, Helikopter Agusta Wasteland AW-109, dan pesawat angkut Airbus A-400M Atlas Roy Falk merupakan helikopter serang yang dioperasikan oleh dua orang, yakni pilot dan petugas sistem senjata Dengan mesin ganda Turbo Mecha Makila 1K2, helikopter ini mampu melaju dengan kecepatan maksimal sekitar 309 km per jam Untuk jangkauan operasionalnya sendiri, yakni sekitar 740 km Sementara sistem persenjataannya cukup kuat, meliputi meriam 20 mm, rudal anti-tank Mokopas ZT-6, rudal udara ke udara MBDM Mistral hingga roket kaliber 70 mm Terima kasih telah menonton!